Pencurian kotak amal kembali terjadi. Kali ini pencurian terjadi di sebuah masjid di kawasan Alang Lawas, Padang Selatan, Kota Padang. Dalam aksinya pelaku menggasak habis uang di dalam kotak amal masjid usai sholat tarawih. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, Masjid Mukminin tampak seorang pria dengan tenang. Masuk ke dalam masjid dengan cara mencongkel pintu samping masjid. Setelah berada di dalam masjid, pelaku langsung mengambil sebuah kotak amal dan menguras habis uang yang berada di dalamnya dan langsung kabur. Akibat aksi tersebut, kotak infak yang diperkirakan berisi uang sebanyak 600 ribu rupiah raib. Peristiwa ini terjadi usai dilaksanakannya sholat tarawih di masjid tersebut dan diduga pelaku beraksi setelah mengetahui penjaga masjid tidak berada di tempat. Ketahuannya subuh jam setengah empat, itu pengawas masjid melaporkan pada ketua masjid yang mana kotak infak telah dirusak oleh orang. Yang kebetulan kami punya CCTV, langsung melihat keadaan benar adanya bahwa yang masuk itu adalah orang yang tidak kami kenal. Hingga kini pelaku tengah dalam pengejaran petugas yang berwajib dan identitas pelaku telah dikantongi polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.